Pemirsa musibah kebakaran melanda kawasan pertokohan di Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak pada Rabu Dinihari. Belum dapat diketahui penyebab musibah tersebut. Kebakaran kembali melanda Kota Pontianak kali ini menghaluskan kawasan pertokohan yang sehari-hari untuk perjualan alat elektronik dan ekspedisi. Petugas pemadam kebakaran yang memperoleh informasi langsung melakukan proses pemadaman dan membrokade api agar tidak menyebar kebangunan lain yang berhimpitan. Anggota BPK Pemida Rambai Permai, Pak Ruzi, mengatakan jika kerumunan warga yang menonton kebakaran cukup mengganggu proses pemadaman sehingga dibutuhkan 2 jam lebih hingga proses pendinginan. Pak Ruzi menyebut, hingga proses akhir pemadaman tercatat ada 8 ruko yang hangus pada bagian lantai 2 bangunan. Tidak ditemukan korban jiwa terkait pemilik yang mengalami trauma sudah mendapat perawatan dari petugas kesehatan. Dari Pontianak, Faisal Abubakar, AI News, melaporkan.